Oke, selamat siang Teman-teman semuanya Sambil menunggu yang lain Jom rafai Siang hari ini Saya Tunggu dengan Mas Bonang Lagi berada di Buban Berada di Buban Tepatnya Kita Take video di Rumah Makaman Bon Sugit Jadi hari ini Ada beberapa hal yang perlu Didiskusikan Yang terbaru adalah Ada Kesaksian atau testimoni Dari Saudara-saudara kita Dari Cicagu Mereka singkat Lima menit Di Bimbing Mas Bonang Untuk Meditasi jarak jauh Ternyata Ada Pengakuan yang menyebutkan Nah seperti apa Kemudian pengakuannya Kita akan coba Konfirmasi langsung Mas Bonang Selamat siang Rekan-rekan Semuanya Di seluruh dunia Akhirat Selamat siang Mas Yendra Rahayu 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 Salam Kebajikan Tak lupa Merdeka Kedaulatan Kedaulatan Spiritual kita Merdeka Pak Yudi Pak Yudi Delur Delur Tua Mas Kayak oleh Kak Yudi Rahayu Mas Jadi Ya Mas Yendra Terima Kasih Semua Kenapa Tadi Saya Sempat Nyeletuk Dunia Akhirat Goyonan Tapi sebenarnya Saya Mau Mengkoreksi Sesuatu Yang Besar Jangan Dipisahkan Dunia Akhirat Ketika Kita Duduk Pada Kedudukan Ghostiala Tidak Ada Dunia Dan Akhirat Itu Artinya Tidak Ada Perspektifnya Sudah Sangat Berbeda Sangat Lain Terkait Dari Testimoni Saudara Kita Dari USA Yang Kebetulan Mas Hendra Saya Anggap Sesuatu Yang Sangat Menginspirasi Sehingga Perlu Untuk Teman Teman Semua Ketahui Sebagai Penyemangat Sebagai Bukti Bahwa Kepercayaan Diri Kita Sebagai Bangsa Ini Energinya Luar Biasa Jadi Mas Kita Kita Sebenarnya Sebenarnya Sebaik 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 Baik Itu Karena Tidak Jauh Jauh Teman Teman Semua Senusantara Nenek Moyang Kita Sebenarnya Punya Cara Dan Punya Teknis Untuk Menuhan Itu Begitu Sederhananya Tapi Kenapa Itu Seringkali Kita Lupakan Seringkali Generasi Sekarang Tidak Mengkajinya Nah Ini Yang 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 Apa Menginspirasi Saya Sehingga Saya Tanya Kenapa Bisa Seperti Ini Maaf Itu Bukan Dawa Mas Indra Itu Sebuah Perjalanan Ruhani Perjalanan Spiritual Kedalam Sehingga Kita Tahu Oh Sebenarnya Sebenarnya Teman Teman Ya Ini Saya Bicara Dalam Konteks Kesayaan Kalau Bahasa Saya Kemarin Saya Menggunakan Hak Istimewa Spiritual Saya Saya Tidak Tidak Ngomong Kalau Saya Tidak Pernah Mengalami Tidak Pernah Menyaksikan Tidak Pernah Dibabarkan Jadi Yang Saya Maksud Perjalanan Spiritual Yang Dasar Dari Nenek Moyang Kita Dari Leluhur Kita Itu Adalah Pencarian Kesejatian Dalam Cerita Bima Mencari Jati Dirinya Hingga Ketemu Dewa Ruji Sebuah Teknik Sebuah Cara Pencarian Kesejatian Yang Sangat Praktis Tidak Pakai Tidak Pakai Sarat Yang Macem Macem Tidak Pakai Sebuah Ritual Ritual Yang Macem Macem Tapi Sampai Nyampe Di Kebenaran Yang Saya Yakin Kita Semua Merindukan Itu Kita Semua Merindukan Itu Sehingga Kenapa Kita Mesti Jauh Jauh Kenapa Kita Kemudian Mesti Cari Cari Metode Metode Lagi Yang Ujung Ujung Nya Juga Apa Namanya Ya Kita Tidak 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 Dalam Rangka Untuk Apa Ya Dalam Rangka Merendahkan Atau Mengkelirukan Metode Metode Lain Bukan Yang Saya Garisbawahi Blokosuto Aja Kita Sebagai Bangsa Nusantara Ini Ternyata Sudah Diwarisi Sebuah Metodologi Sebuah Teknik Sebuah Cara Menemukan Kesejatian Kita Dengan Sangat Cederhana Langsung Antara Manusia Dan Tuhan Tanpa Perantara Tanpa Pihak Lain Nah Aku Roto Promosi Tidik Mas Yendra Saya Sebenarnya Punya Channel Sendiri Namanya Direct God Langsung Berhubungan Dengan Tuhan Tapi Belum Saya Luncurkan Mas Peluncurannya Nanti Nunggu Mas Yudi Untuk Narik Benderanya Direct God Langsung Kegusti Kenapa Langsung Kenapa Bisa Langsung Ya Saya Tanya Kenapa Tidak Bisa Langsung Kenapa Harus Melalui Biasana 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 Wong Manusia Ini Kalau Saya Kemarin Cepat Share Di Glob Sebenarnya Kemerdekaan Spiritual Kita Itu Adalah Jawaban Nyata Dari Ghosti Kita Dari Yang Ghosti Yang Mengemanasi Kita Jawaban Nyata Bahwa Kita Diciptakan Dalam Sebuah Kemuliaan Karena Dalam Kemuliaan Ini Jangan Di Degradasi Lagi Menjadi Ketidak Muliaan Ya Tersinggung Nanti Yang Menciptakan Kita Sudah Diciptakan Begitu Mulianya Terus Menganggap Kita Tidak Mulia Terus Menganggap Kita Belum Menyatu Ini Perlu Dikoreksi Ulang Kembali Lagi Ke Metode Leluhur Kita Antara Manusia Dan Tuhan Antara Manusia Dan Ghosti Itu Apa Sejarah Kalau Sepul-sepul Kita Bilang Aduh Tanpa Wagenan Tidak Tanpa Senggolan Nah Itulah Sebuah Ungkapan Penggambaran Begitu Dekatnya Jarak Dan Waktu Sudah Tidak Berpengaruh Disitu Tidak Mempunyai Resultan Lagi Disitu Loh Kok Diubek Jauh Dari Tuhan Tuhan Ada Di Langit Dan Lain Sebagainya Tidak 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 Terus Terang Terus Terang 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 Tidak Tuhan Langsung Menung Sampai Tuhan Caranya Sang Bima Sakti Itulah Sang Dewa Ruji Itulah Jawabannya Dari Cerita Itu Kita Garis Bawahi Bagaimana Walaupun Walaupun Sang Sang Bima Ini Memperoleh Petunjuk Untuk Kecemerlangannya Untuk Mencapai Kesejatiannya Sebenarnya Dari Sebuah Tipu Daya Kan Gitu Tapi Apapun Itu Ketika Motivasi Kita Adalah Tulus Dan Tujuannya Jelas Kegusti Lihat Lihat Pak Yudi Ya Mas Yudi Cara Apapun Yang Dilakukan Oleh Bima Tanpa Tahapan Tanpa Sareat Losdol Pokoknya Aku Nanggusti Begitu Tulusnya Kepada Tujuan Itu Dia Konsisten Dia Nekat Dia Bonek Ya Sudah Jadi Apa Caranya Ya Sudah Kembali Lagi Kepada Cara Kita Masing Masing Seperti Tadi Sedara Kita Yang Ada Kebetulan Ada Di USA Kalau Apa Email Nya Itu Protok Serem Mas Mungkar Sama Nagir Akun Facebook Akun Email Nya Disitu Ada Youtube Nya Mungkar Nagir Hgmail Com Kalau Nggak Saya Tapi Saya Sudah Merasa Dari Awalnya Ketika Belianya Telepon Oh Ini Nyampe Ini Sudah Langsung Dipuncak Mas Lost Doll Mas Tapi Saya Harus Video Call Kalau Nggak Video Call Saya Nggak Bisa Punya Gambaran Kok Bisa Merasakan Nyampe Itu Wah Situr Rahasia Saya Pokok Seperti Itu Pokok Seperti Itu Nek Saya Menjelaskannya Nanti Malah Ribet Kebetulan Mas Ini Sudah Berkeluarga Sudah Berkeluarga Negara Amerika Jadi Saya Minta Kita Video Call Mas Biar Energi Saya Masuk Juga Di Sana Kalau Saya Nggak Punya Afirmasi Nanti Ngelam Biar Nah Begitu Video Call Masuk Ini Sudah Sebuah Teknik Sederhana Saya Terapkan Tadi Belianya Live chat Enggak Kira-kira Mas Siapa sih Namanya Tadi Mas Munkar Sama Nagir Kayaknya Belum Belum Hadir Belum Lihat Belum Hadir Tadi Ngabarin Dia Satu Jam Dan Ternyata Lebih 15 Menit Mas Ya Kebetulan Mas Ketika Beliau Menghubungi Sudah Ini Ditunjukkan Teknisnya Tapi Ini Artinya Orang Per Orang Beda Nantinya Mas Beda Karena Tadi Sudah Ada Sebuah Apa Namanya Keterbukaan Keterbukaan Ya Akhirnya Sudah Mas Dipraktekkan Ini Frekuensinya Sudah Connect Tapi Ada Ada Yang Bisa Kita Buka Luas Ya Bahwa Rata-rata Kan Begini Saya Kalau Meditasi Kok Tidak Bisa Memusapkan Pikiran Konsentrasi Pada Kemana-mana Jadi Banyak Teknisnya Banyak Terutama Pada Fokus Kesadaran Di Titik Mana Mungkin Teman-teman Semua Ya Ini Untuk Melatih Titik Kesadaran Saja Anda Atau Teman-teman Atau Mas Hendra Barangkali Atau Pak Yudi Kalau Pak Yudi Maaf Sudah Master Kalau Mas Hendra Bisa Dipraktekan Taruh Ujung Jari Kita Pada Satu Titik Di Tubuh Kita Misalnya Di Pipi Sambil Memejamkan Mata Tapi Ini Setelah Kita Meditatif Artinya Setelah Kita Mencapai Ketenangan Sambil Duduk Sambil Sambil Nyemil Makanan Tidak Apa-apa Taruh Di Satu Titik Di Tubuh Kita Sambil Mata Dar Bejam Kemudian Pindah Titik Kesadaran Ini Yang Saya Maksud Titik Kesadaran Sehingga Tertuju Pada Sebuah Titik Ini Kemudian Pindah Di Titik Sebelah Tetap Dengan Ditunjuk Begini Ditempelkan Ini Sebagai Titik Bantu Saja Setelah Itu Kita Merasakan Ini Ada Di Titik Ini Lagi Nempel Di Pipi Sebelah Kiri Pindah Lagi Ke Kanan Hitungan Satu Atau Dua Menit Nah Setelah Itu Lepaskan Tangan Taruh Perhatian Di Titik Yang Kita Tempel Tadi Taruh Perhatian Fokusnya Di Titik Yang Kita Tempel Tadi Ini Kan Masih Terasa Oh Disini Lepaskan Konsentrasi Di Titik Itu Rasakan Amati Di Titik Yang Terakhir Kita Tempel Jari Sekarang Jarinya Di Lepasin Nah Titik Ini Seolah Jari Ini Menempel Disitu Kita Rasakan Disitu Kita Amati Disitu Lama Kita Amati Tenang Tenang Nah Di Titik Ini Pasti Ada Efek Mas Zendra Mas Apa Rasanya Dut Ya kan Dut 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 Di Titik Itu Artinya Kesadaran Kita Sudah Bisa Mampu Kita Arahkan Pada Satu Titik Masalah Titiknya Di Pipi Atau Asalkan Jangan Didengkul Kalau Didengkul Kurang Pekak Di Titik Pekak Kita Di Leher Kini Pasti Ada Reaksi Apalagi Kalau Kita Pekak Dut 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 Nanti Anget Mas Nanti Anget Anget Nah Itu Sebagai Sebuah Jembatan Bahwa Titik Kesadaran Kita Begitu Mudahnya Dicapai Begitu Gampangnya Kita Masuk Kesitu Kenapa Cedut Cedut Karena Konsentrasi Dan Kesadaran Kita Tertuju Pada Titik Itu Sampai Nus Lali Terhadap Telinga Lali Terhadap Jari Sudah Disitu Nah Ketika Itu Kita Ada Perhatian Dia Balik Mereaksi Dari Perhatian Kita Dengan Kadang-kadang Anget Kemudian Cedut Cedut Dudut Itu Yang Utama Mas Bahwa Kesadaran Titik Kesadaran Itu Sudah Mampu Kita Lakukan Tahap Kedua Selanjutnya Ditaruh Dimana Nah Kalau Yang Teman Kita Dari USA Tadi Saya Karena Merasa Oh Ini Ada Langsung Bisa Dipuncak Sehingga Saya Tunjukkan Sekarang Taruh Dipuncak Mas Puncak Itu Mana Titik Ini Saya Tunjukkan Titiknya Tapi Ini Jangan Dipraktekan Keseluruh Teman Ya Karena Ada Yang Masih Apa Aku Ngistilah Belajar KB Belajar Ya Apa Namanya Beda Tahapan Fasenya Beda Apakah Dia Di Yang Apa Pembukaan Dulu Ataukah Di Tengah Ataukah Yang Sudah Pada Sebuah Titik Yang Apa Namanya Keilahian Gitu Saya Tunjukkan Sekarang Rabah Titik Itu Rasakan Saya Tunggu Lima Menit Medi Silahkan Meditasi Nanti Setelah Itu Telepon Lagi Apa Yang Terjadi Benar Mas Jendra Tidak Sampai Lima Menit Tidak Sampai Lima Menit Belenya Telepon Karena Mungkin Sudah Mengalami Sesuatu Yang Istimewa Sehingga Segera Untuk Berdiskusi Lagi Laporan Apa Yang Terjadi Eh Tadi Chatnya Tak Baca Mas Nah Ini Teman Teman Itu Tadi Saya Langsung Selesaikan Meditasi Karena Saya Mau Konsultasi Dulu Mas Ketika Beliau Ada Di Titik Yang Saya Maksud Tadi Kemudian Beliau Merasakan Loh Kok Ada Sebuah Pertanyaan Pertanyaannya Yang Mau Pertanyaannya Itu Seperti Ini Mas Mau Kemana Mau Apa Dari Mana Kenapa Tiba-tiba Ada Pertanyaan Yang Seperti Itu Nah Saya Sendiri Roto Kaget Waduh Ini Terlalu Ngedali Terlalu Ngelos Karena Pertanyaan Pertanyaan Itu Mestinya Mas Dalam Perkiraan Saya Tadi Dalam Satu Atau Dua Minggu Beliau Akan Masuk Di Titik Itu Ternyata Seketika Jadi Aku Loh Jangan Dijawab Dulu Pertanyaan Itu Karena Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Itu Tidak Boleh Sembarangan Tidak Boleh Kita Rekayasa Aku Nek Kita Tertuju Pada Pertanyaan Untuk Segera Menjawab Logika Kita Main Nanti Tidak Jawab Pengen Nek Selamat Sudah Jangan Dilakukan Itu Artinya Untuk Tercerahkan Kita Sebenarnya Tidak Perlu Proses Berdilih Ini Saya Minta Juga Minta Bantuan Kepada Mas Yendra Supaya Ini Warisan Warisan Dari Leluhur Kita Warisan Yang Sangat Istimewa Untuk Perjalanan Spiritual Kalau Saya Dikatakan Mungkin Teman-teman Yang Lain Wah Ini Dol-dolan Ini Terlalu Bulet Kita Terlalu Banyak Filosofi Terlalu Banyak Ajaran Terlalu Banyak Penjabaran Teori Teori Tidak Jamani Sekarang Itu Longgo Kepeduk Gustiala Jalan Sendiri Lakukan Sendiri Silahkan Tercerahkan Sendiri Alami Sendiri Melbusur Godewe Sudah Ngapain Apalagi Terus Bulet Bulet Lagi Mungkin Loh Kok Gampang Loh Gampang Sing Barai Sulit Itu Pola Pikir Kita Sendiri Menganggap Kok Angel Kok Gampang Loh Yopo Lahan Pertanyaan Pertanyaan Itu Bagi Saya Daripada Menjawab Pertanyaan Itu Mungkin Lebih Baik Minum Masi